Hai 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 semuanya apa kabar balik lagi dengan syarikat duangro di channel rdaid spesial hari ini kita mau di segmen update teknologi Oke di update teknologi ini saya ingin bahas sedikit atau mereview sedikit tapi saya tidak punya barangnya jadi cuma bisa baca di artikel dan lain sebagainya tapi ini semoga bisa informatif dan bisa memberi gambaran budak baga kalian khususnya pada konten kreator atau yang menekuni bisnis tentang industri kreatif Oke saya akan membahas sebuah alat yang dirilis baru ini cukup-cukup terobosan menurut saya epic sih khususnya di bidang video tentang video sinematologi sinematik dan khususnya tentang film-film itu ya jadi disini ini saya akan review sedikit tentang produk dari Zhiyun ya teman-teman Zhiyun meres meluncurkan varian baru dari WBLS penerusnya yang diri yang WBLS diluncurkan pada tahun 2019 sekarang muncul Zhiyun 2 di Zhiyun 2 ini sangat menarik ya teman-teman ya seperti kalian lihat gambar ya sambil lihat gambar di situ saya menemukan sedikit dari artikel yang saya baca semoga sih bisa menginfo sedikit kalau masih banyak yang kurang mohon di komen aja oke yang pertama Zhiyun ini memiliki sensor yang terbaru ya jadi lebih diklaim lebih cepat lebih tepat dan tentunya lebih memerdam getaran itu lebih baiknya Zhiyun pun mengklaim bahwa gimbal dengan bobot 1,5 kg ini mampu mengangkat kamera-kamera yang cukup berat seperti Sony Alpha 7 Mark T dengan lensa Sony FE 2470 f28 gm atau Canon 5D Mark IV dengan lensa Canon EF 2470 f28 ya teman-teman yang cukup mencengangkan dan cukup bikin saya minat ya semoga saya bisa beli itu ada LCD tambahan LCD tambahan itu bisa di-flip bisa diputer-puter gitu juga bisa layar sentuh dengan ukuran 22,88 inch dengan di menariknya jadi kalian bisa kontrol kamera cara kalian lewat monitor itu tapi harus dikonekin dulu dengan si gimbalnya dengan yang support ya dengan dengan kabel USB menarik lagi Zhiyun menambahkan fitur dimana Zhiyun Zhiyun Wibble 2 ini diklaim lebih cepat pengecasannya dibanding generasi sebelumnya tetapi memiliki kapasitas baterai yang ketahannya hanya 9 jam ini menurut saya wajar sih karena sudah ada LCD tambahan kemudian ini bisa di-charge dengan powerbank performanya juga meningkat mengandalkan sensor dual filter yang tadi ya dengan sensor yang terbaru kemudian menariknya lagi kalau kalian mau doli zoom ya semua apa semua gimbal pasti ada lah ya apa tuas untuk meng-zoom ya tapi di sini cukup menarik bagi saya karena desainnya yang klasik futuristik dan oke banget jadi pingin minat banget di sini saya nggak disponsori atau di di apa ya saya biur pribadi karena sangat melihat produk ini saya tertarik dan pingin beli sebenarnya kalau ada dari sini Insyaallah mana tau ya teman-teman jadi eh gimbal ini sangat bagi untuk saya pribadi sangat rekomendasi buat kalian yang menekuni industri kreatif apalagi ditambah dengan item-item mendukung seperti follow focus dan sebagainya ini sangat epic sih karena ada LCD tambahan jadi nggak perlu pakai beli apa LCD lagi gitu kan ditempelin nggak itu sudah ada dan itu menurut saya udah cukup banget apalagi saya menekuni di bidang perweddingan itu menurut saya membantu banget sih itu produk yang amat yang bagus eh mungkin seperti itu ulasan sikat tentang produk terbaru dari Zhiyun Webel 2 ini Oh ya harga untuk di Indonesia saya cek sudah di Tokopedia sekitar 7.500.000 wow menurut saya ini lebih 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 murah ya daripada mozai cross mozad air 2 yang udah ada apa yang pakai profesional tapi menurut saya ini lebih 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 prepare sih masih lebih saya lebih menarik karena ada LCD-nya itu wow FG ini bisa di flip menurut saya itu sangat membantu banget buat mesut-mesut gitu ya mesut-mesut yang butuh banget eh LCD jadi kalau ada kamera yang nggak bisa kan ada layarnya nggak nggak bisa flip bisa itu buat gitu ah aja banget sih ini terobosan baru tapi gokil Oke terima kasih udah ngelihat video ini mungkin banyak kurangnya tentu karena saya sangat lagi belajar juga hanya mengungkapkan keinginan saya untuk sebuah produk ini jadi nggak ada pihak manapun yang untuk membuat video ini semoga hanya ingin menginformasikan saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay positive selamat menikmati